Angin dingin bertiup kencang, dan 10 bulan menyinari bumi dengan cahaya putih bersih. Saat ini, di bawah langit malam yang cerah, masih ada sosok yang aktif. Namun, satu berbaring, sementara yang lain berdiri. Mendengkur-mendengkur. Mendengkur datang dari samping. Dia melihat bahwa oktagon anisit sedang berbaring di tanah yang sedingin es dan sebenarnya sedang tidur nyenyak. Su Yun, yang berada di samping, masih memegang pedang darah merah mistik abadi, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Ki Iblis. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Namun, ini bukan karena dia telah menghonsumsi terlalu banyak Ki yang menyebabkan kekuatan fisiknya bergetar, tetapi karena suhu yang dingin. Pada siang hari, tempat ini seperti oven, hampir bisa memanggang orang, membuat Su Yun berharap dia mati. Tapi sekarang, tempat ini seperti rumah es, mampu membekukan orang menjadi es batu, darah di tubuh mereka seakan membeku, benar-benar membuat orang ingin mati. Dalam lingkungan seperti ini, pria ada segi delapan ini benar-benar bisa tidur nyenyak. Di tingkat kultivasi apa pria ini? Su Yun menghela nafas lega. Melihat pria itu merasa nyaman, dia sedikit kesal, tetapi dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada oktagon anisit. Sebagai gantinya, dia fokus pada immortal mystical scarlet blood sword di tangannya. Pada saat ini, tubuhnya sangat lemah. Namun, yang mengejutkan adalah tidak peduli seberapa kosong dan tidak berdayanya tubuhnya, dia tidak akan pingsan karena kelelahan Ki yang dalam. Seolah-olah kekosongan dan kelelahan ini adalah ilusi. Selama dia bisa bertahan, semua ini tidak akan menjadi masalah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena magic nurturing water yang dia minum tadi? Su Yun berpikir, itu sangat mungkin, jika tidak mengapa dia harus minum genangan air pemeliharaan sihir yang menjijikan sebelum memasuki dunia yang sunyi ini. Lupakan saja, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya sekarang. Saya hanya harus fokus pada kultivasi saya. Su Yun berpikir, dan terus menghasut, demon windbreak. Meskipun angin pedang selema angin musim semi setiap kali dia mengayunkannya, dia tidak putus asa dan terus mengangkat pedangnya. Malam yang panjang dan sedingin es hanya menyiksa Su Yun, tapi apa yang bisa dia lakukan setelah malam yang panjang? Matahari dan bulan bergantian dalam sekejap. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Oktober menghilang dan matahari yang terik muncul kembali. Suhu yang sangat panas sekali lagi memanggang bumi. Tubuh sedingin es Su Yun dengan cepat memanas, dan panas terik menyiksa kulit dan dagingnya. Jika bukan karena dukungan air ajaib, kulit Su Yun pasti sudah terbelah, dan organ dalamnya akan meledak dan dia akan mati. Oktegon Anisit tidur selama tujuh hari penuh sebelum dia menggeliat dengan malas. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Su Yun masih berlatih. Kebetulan, Su Yun telah mengumpulkan semua ki iblis, pedang darah merah mistik abadi yang berwarna merah terbungkus dalam ki iblis yang samar, dan dengan lambayan tangannya, angin iblis yang tidak jauh lebih kuat dari angin musim semi bertiup. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di tanah dan menonton. Su Yun mengayunkan pedangnya, tetapi tidak beristirahat sama sekali, dan terus berlatih. Saat itu, ketika Su Yun sedang berlatih teknik pedang angin ilahi, dia telah menghabiskan waktu yang tidak diketahui jumlahnya di dunia Nan Gong Wen Tian. Selain itu, di dunia yang sepi ini, dengan lingkungan yang begitu keras, semakin sulit untuk berlatih. Melihat Su Yun terhubung lagi dan lagi, meskipun ki iblis diaktifkan sangat sedikit, setelah beberapa kali, jumlah ki yang dikonsumsi juga sangat besar. Dia duduk bersila di tanah dan menonton selama beberapa hari. Dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun bakat orang ini tidak menonjol, ketekunannya tidak buruk. Di masa depan, dia mungkin bisa menjadi karakter, tapi saat ini dia masih perlu berlatih. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, jarinya bergerak sedikit. Dalam sekejap, sejumlah besar awan hitam muncul di langit. Awan hitam ini sangat padat, menutupi langit dan matahari, menutupi sepuluh matahari sepenuhnya. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Suyun tidak bisa membantu tetapi berhenti, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Raja iblis, jangan berhenti, lanjutkan. Di kejauhan, oktagon anisit berseru, ini hanyalah fenomena cuaca biasa di dunia yang sepi. Tidak apa. Apakah begitu? Suyun ragu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa terus berkultivasi. Semakin banyak awan gelap berkumpul, dan pemandangan itu seperti akhir dunia, membuat orang panik. Tiba-tiba, suara mendesing. Empusan angin kencang bertiup. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat angin ini daripada pemecah angin iblis yang dilepaskan Suyun. Saat menyerang, Suyun yang fokus pada kultivasi tertangkap basah, dan langsung tertiup angin, seolah punggungnya ditendang oleh beberapa tangan besar. Suyun terhuyung-huyung, dan mengambil beberapa langkah ke depan, Ki yang terkumpul di tubuh pedang itu bergoyang, dan sebelum bisa stabil, itu meledak lagi. Tanpa diduga, angin kencang meningkat, berubah menjadi angin kencang yang bertiup langsung ke arah Suyun. Seluruh tubuhnya langsung terlempar ke langit, dan jatuh ke kejauhan. Hah! Adas manis segi delapan di bawah langsung tercengang. Ketika Suyun akhirnya merangka kembali melawan angin kencang, Adas manis segi delapan telah tertidur lagi di tanah. Angin kencang itu begitu kuat sehingga Suyun bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melatih pedangnya, Dia pasti akan tertiup angin, tetapi jika dia menggunakan sebagian dari Ki-nya untuk menahan angin kencang, Apakah dia masih bisa menggunakan Devil Windbreak? Sialan, cuaca macam apa ini? Panas sekali di siang hari, begitu dingin di malam hari. Sekarang angin bertiup, bahkan keberadaan guru roh langit tahap keempat tidak bisa diam. Jika itu manusia, saya khawatir mereka akan hancur oleh angin sejak lama. Suyun mengutuk. Kemudian, saat dia selesai mengutuk, angin meneru tiba-tiba meredah. Suyun yang masih menyimpan Ki yang dalam di tanah terkejut, Dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa angin kencang telah melemah, Dan tidak lagi sekuat sebelumnya, tidak lagi sekuat sebelumnya. Meski masih sangat ganas, tidak sulit untuk berkultivasi dalam situasi seperti itu. Sekarang awan gelap menutupi langit, suhunya tidak sepanas sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba. Suara guntur yang memekakan telinga tiba-tiba meledak. Tubuh Suyun bergetar, dia melihat ke langit, Hanya untuk melihat bahwa di dalam awan hitam tebal, Sebenarnya ada kilatan petir yang menyilaukan. Tidak mungkin apapun yang kamu katakan akan terjadi, kan? Ekspresinya sedikit berubah. Guntur teredam terdengar beberapa kali, Dan kemudian sesuatu jatuh dari awan gelap. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Tapi Suyun berani menjamin bahwa ini bukan hujan biasa. Saat tetes pertama jatuh di atas kepala Suyun, Dia merasa seolah-olah kepalanya dihancurkan oleh gunung tai. Seluruh tubuh Suyun langsung menjadi pusing, Dan kekuatan besar itu dengan keras menghancurkannya ke tanah. Dengan suara dong, tanah retak. Setelah itu, hujan kristal, Yang sangat padat turun dengan gila-gilaan, Menyebabkan tanah berlubang. Meskipun kekuatan, hujan kristal, Yang mengerikan ini sebanding dengan meteorit, Ketika mereka menyerang tubuh Suyun, Selain menimbulkan rasa sakit yang hebat Yang hampir membuat orang pingsan, Mereka tidak dapat merusak tubuh Suyun sedikitpun. Sialan, masalah macam apa ini? Suyun menutupi kepalanya, Mengatupkan giginya dan bertahan. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan baik dalam cuaca seperti itu? Sepertinya tidak ada yang normal di dunia yang sepi ini. Di sisi lain, Dia sama sekali tidak memperhatikan oktagon anisid yang sedang tidur. Bahkan ketika hujan kristal menghantam tubuhnya, Dia tidak bereaksi sedikitpun, Seolah-olah itu benar-benar tetesan hujan yang jatuh ke tanah. Raja Iblis. Pada saat ini, Suara lemah keluar dari suara gemuruh. Meski ringan, Suyun yang memiliki telinga tajam tetap mendengarnya. Dia dengan cemas menoleh, Hanya untuk melihat bahwa oktagon anisid yang tertidur telah terbalik, Mendecakan bibirnya, Dan berkata dalam tidurnya, Jangan malas, jangan malas. Mendengar itu, Suyun terdiam sesaat. Melihat lingkungan yang keras, Dia menarik nafas dalam-dalam, Mengatupkan giginya, Dan memaksa dirinya untuk mengangkat pedangnya lagi, Terus berkultivasi di tengah hujan. Bagaimanapun, Batu-batu ini tidak dapat membahayakan tubuhnya. Itu hanya sedikit menyakitkan, Jadi apa yang harus ditakuti? Suyun berpikir dengan dingin. Hujan kristal masih tanpa ampun menghancurkan tubuh Suyun, Seluruh tanah berantakan, Setiap tetes hujan kristal seperti gunung, Runtuh, Suara ledakan seperti suara petasan, Belum lagi tubuhnya, Bahkan telinganya tidak bisa menahannya. Dibandingkan dengan ini, Matahari yang terik dan bulan yang dingin dari sebelumnya Benar-benar menyenangkan. Suyun mencoba yang terbaik untuk berkultivasi. Meski sangat sulit, Sikapnya yang keras kepala tidak membuatnya menyerah begitu saja. Sulit bagi awan gelap di langit untuk menghilang, Dan hujan kristal tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Namun, Orang yang berdiri di tanah masih bertahan. Dunia bela diri tertinggi. Di ujung paling selatan, Di sebuah pulau yang terpisah dari daratan, Terdapat banyak bangunan megah, Bangunan giyok, Dan istana megah. Pulau besar ini didekorasi menjadi sangat makmur. Spirit jultifator terlihat berjalan di sekitar pulau dari waktu ke waktu, Ada orang dari pulau, Dan ada juga orang dari pulau terluar. Pulau ini disebut pulau abadi bulan ungu. Pulau itu sangat besar, Dan di atasnya ada negara penggarap roh yang sangat kuat, Yang disebut kerajaan Siue. Meskipun negara abadi berbasis di pulau itu, Tidak ada yang meragukan kekuatannya. Dunia bela diri tertinggi dipenuhi oleh para ahli, Dan mereka yang berada di puncak kekuatan tempur mereka dapat menutupi langit dengan tangan mereka dan menghancurkan bumi dengan kaki mereka. Namun, Tidak peduli siapa itu, Tidak ada yang berani kurang ajar setelah memasuki kerajaan Siue. Dikatakan bahwa orang-orang dari negara abadi memiliki hubungan dengan para tiran dari dunia abadi. Saat itu, Sekelompok penggarap roh terbang menuju pulau. Orang-orang ini semuanya wanita, Berpakaian putih, Seperti peri, Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa. Saat mereka terbang, Mereka menarik perhatian banyak penggarap roh, Semua orang berbisik satu sama lain, Menebak identitas dan tujuan orang-orang ini. Namun, Bahkan sebelum mereka memasuki pulau, Gelombang aura yang kuat dan bermartabat datang dari pulau itu, Dan sekelompok penggarap roh dari kerajaan Siue terbang keluar dari pusat pulau. Ketika semua orang melihat ini, Mereka semua terkejut. Orang-orang yang terbang keluar dari pulau itu sebenarnya adalah Putri Sianyan yang terkenal. Sang putri sangat lembut dan cantik. Dia memiliki rambut pendek dan mengenakan jubah hijau gelap. Dia tidak memakai banyak riasan dan terlihat sangat heroik. Apa latar belakang orang-orang ini? Putri Sianyan benar-benar keluar dari pulau untuk menyambut mereka. Gadis-gadis ini semua sangat asing, Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, Tetapi melihat aura mereka, Mereka tidak dianggap kuat, Mereka seharusnya tidak berasal dari dunia bela diri tertinggi kita, Tidak membiarkan mereka mengenal Putri Sianyan, Hanya poin ini saja sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di dunia bela diri tertinggi. Iya. Penggarap roh di sekitarnya berbisik satu sama lain, Diam-diam melihat ke atas. Di sisi lain, Sun Sianyan tidak memperhatikan mereka. Dia melihat orang-orang yang terbang di atas dan mengungkapkan senyum yang menyegarkan, Saudari junior, Kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama tidak sabar untuk bertemu denganmu. Kakak senior terlalu sopan. Kamu adalah seorang putri, Bagaimana kamu bisa secara pribadi keluar dari pulau untuk menyambut kami? Saudari junior harus diizinkan pergi ke Istana Kekaisaran untuk mengunjungi Anda. Ai-ai, Kenapa kamu begitu sopan? Kami adalah saudara perempuan yang baik. Ayo, ayo, mari kita kembali ke istana sekarang. Saya telah menerima perintah guru. Saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya. Kalian dari Istana Abadi Awan Suci dapat berkultivasi dengan baik di Istana Abadi Ziyue selama periode waktu ini. Saya akan memberikan semua kemudahan untuk Anda. Sun Sianyan tersenyum. Kami tidak penting. Kami tidak bisa terlalu terburu-buru dalam kultivasi. Kami hanya bisa mantap dan mantap, berlatih perlahan. Seberapa banyak kultivasi yang bisa kami capai. Seberapa banyak ranah yang bisa kami jangkau. Semua tergantung pada keberuntungan kami. Kami tidak memaksanya. Tetapi ada satu orang. Saya khawatir saya harus merepotkan Anda, kakak senior. Oh, Sun Sianyan berkedip, siapa itu? Namanya Su Kinger, dia baru saja memasuki Istana Abadi. Dia adalah muridku. Kinger, cepat sapa Tuan Senior Mu Yan. Sangguan Mei yang memanggil kerumunan di belakangnya. Seorang gadis muda yang lembut dan cantik berpakaian putih segera keluar dari kerumunan. Gadis muda itu berdiri di sana dan membungkuk. Su Kinger menyapa Tuan Senior Yan. 662 Sun Sianyan memandangi gadis muda di depannya, hanya untuk melihat bahwa kulitnya cerah. Matanya seperti bintang, hidungnya seperti bibir ceri, alisnya seperti daun willow, dan rambutnya hitam. Dia sangat cantik, dan meskipun dia tidak merias wajah, dia sudah menjadi kecantikan yang tak tertandingi, dan jauh lebih cantik dari dirinya sendiri. Apakah kamu Su Kinger? Lumayan, lumayan, bakatmu lumayan, bakat bawaanmu lumayan, kamu adalah bahan yang bagus untuk kultivasi. Sun Sianyan tertawa. Su Kinger membungkuk sedikit, guru senior terlalu baik. Huh, ini tidak berlebihan. Jangan lihat sudah berapa tahun aku hidup di dunia bela diri tertinggi, kultifasiku sebenarnya tidak setinggi itu. Sun Sianyan melambaikan tangannya. Bagaimana bisa, dunia bela diri tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit bela diri. Ketika kami pertama kali memasuki dunia bela diri tertinggi, kami semua terkejut, energi roh di sini sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari benua langit bela diri. Berkultifasi di sini pasti beberapa kali lebih cepat daripada berkultifasi di benua bela diri langit, itu benar-benar tanah yang diberkati. Dianugerahkan oleh langit. Seorang murid tidak bisa membantu tetapi menyelah. Orang ini adalah Cuyu Ekian. Dengan mengatakan itu, sangguan Mei yang dan murid-muridnya yang lain semua menganggupkan kepala, mendesah dengan emosi. Mendengar itu, Sun Sianyan tertawa getir, kalian berlatih dengan baik di sini, kalian tentu akan memiliki beberapa prestasi, tapi aku berbeda. Huh, percuma memberitahu kalian. Sangguan Mei yang memikirkannya, lalu memahami kesusahan Sun Sianyan. Oh benar, saudari muda, kamu mengatakan bahwa alasan utama kamu datang ke negeri abadiku kali ini adalah karena kinger. Mengapa demikian? Sun Sianyan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kamu adalah Tuan Kinger, kamu harus menjadi orang yang mengajarinya teknik yang mendalam, mengapa kamu membiarkan para ahli dari negara abadiku membimbingmu? Atau mungkinkah, apakah kemampuan anda sudah habis? He he. Sun Sianyan menggoda. Namun, Sangguan Mei yang tidak keberatan. Dia menggelengkan kepalanya, menyebabkan rambut merah mudanya berkibar seperti gelombang. Tidak sepenuhnya benar bahwa dia telah menghabiskan kemampuannya, tetapi itu terutama karena fisik kinger itu istimewa. Spesial, bagaimana istimewanya, Sun Sianyan menarik senyumnya dan bertanya, fisik apa yang dia miliki? Fisik ilahi. Sangguan Mei yang berkata dengan serius. Dengan mengatakan itu, ekspresi Sun Sianyan membeku. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali. Apa yang kamu katakan, fisik ilahi. Dia merendahkan suaranya, matanya masih dipenuhi keterkejutan saat dia bertanya lagi. Sangguan Mei yang mengangguk. Sun Sianyan mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Tidak banyak. Saudari junior tahu situasi saat ini dan tidak berani menyebarkannya. Jangan sampai membawa bencana ke istana abadi. Kamu melakukan hal yang benar. Sun Sianyan mengangguk. Dia diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, ini bukan tempat untuk berbicara. Cepat ikuti aku ke istana. Dengan itu, Sun Sianyan berbalik dan rombongan segera terbang menuju pulau. Di dunia yang sunyi, di bawah sepuluh matahari yang terik, sesosok muda mengayunkan pedang di tangannya dengan sekuat tenaga. Gelombang kekuatan sihir melilit pedang aneh dan ramping itu, semakin banyak berkumpul, menjadi semakin padat. Pedang kibersiul, dan iblis Ki yang kejam itu seperti naga dewa yang muncul dari laut, tak terbendung. Di samping, mata oktagon anisit melebar saat dia fokus pada Su Yun yang memegang pedangnya rat-rat. Dia tidak berani mengendur sedikitpun, dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Su Yun tiba-tiba menggeram, kedua tangannya memegang pedang, dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ki iblis di tubuh pedang, melonjak, dan melesat ke kejauhan, berubah menjadi angin iblis yang menakutkan. Setelah bergegas keluar seratus meter, angin iblis berkumpul dan membentuk harimau iblis yang panjangnya beberapa meter. Itu meraung dan bergegas ke kejauhan, meninggalkan kisetan yang menyebabkan udara bergetar. Itu benar, itu benar, itu benar, aura ini, kekuatan ini, sejalan dengan tahap keempat kultifasi guru roh langit Anda, sangat bagus, sangat bagus. Haha. Oktagon anisit dengan gembira bertepuk tangan, dia berlari ke sisi Su Yun dan tertawa, Selamat, Tuan Raja Iblis, Anda kurang lebih memahami gerakan ini, Selamat. Ekspresi Su Yun tidak berubah, tidak ada suka atau duka, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, sebenarnya, sejujurnya, tidak sulit mempelajari jurus ini, hanya saja, setelah mengatakan itu, Su Yun berhenti sejenak. Dia buru-buru bertanya, Tapi apa? Hanya saja terlalu sulit untuk melatih jurus ini dalam kondisi yang begitu keras. Jika berada di luar dunia yang sunyi, aku mungkin bisa mendapatkan wujudnya dalam tiga bulan, tapi sekarang, sepertinya aku telah menghabiskan lebih dari satu tahun. Untuk menguasai bentuk ini, dan aku masih belum bisa memahami esensinya. Setelah mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi begitu, jadi begitu, Raja Iblis, menurutmu begitu. Haha, tapi izinkan aku memberitahumu, kamu benar-benar salah. Su Yun mengerutkan kening, kenapa? Oktagon Anisit berhenti tertawa, menyilangkan tangan di dadanya, dan berkata, lihatlah kimeridian, spirit core, organ dalam, dan dantian di tubuhmu. Mendengar itu, Su Yun dengan cemas memeriksa kondisi tubuhnya. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia benar-benar terkejut. Jumlah spirit core telah meningkat secara eksplosif, sepertinya telah mencapai puncaknya. Meridian ki sebenarnya telah menjadi jauh lebih tipis. Ini tampaknya telah menyusut lima hingga enam kali, dan telah kembali ke tingkat kehalusan murid pemularoh. Sepertinya tidak ada perubahan pada organ dalamku. Hmm, ada apa dengan lampu ini? Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan di dalam tubuhnya, dan menemukan bahwa ada perubahan besar di tubuhnya. Banyak hal aneh yang membuatnya bingung, dan selama periode waktu ini, dia hanya peduli pada kultivasi, dan tidak memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Melihat ini, Oktagon Anisit tertawa. Kamu adalah orang yang baik, kemauanmu tidak buruk, dan sikapmu juga tidak buruk. Untuk mempelajari, pemeca angin iblis ini, kamu dapat mengatakan bahwa kamu melakukan yang terbaik untuk mempelajarinya, dan sangat fokus sehingga kamu sama sekali tidak menyadari perubahan yang perlahan terjadi di tubuhmu. Spirit Core Anda telah mencapai puncaknya, dan jumlahnya tidak akan bertambah lagi. Artinya, Anda akan menembus tahap keempat kultivasi dan memasuki tahap kelima kultivasi. Keberadaan setelah tahap kelima hanya akan memperkuat Spirit Core, dan tidak akan meregenerasi Spirit Core baru. Adapun Meridian Key, ini juga merupakan tanda perubahan. Tetapi itu bukan karena peningkatan kultivasi Anda, tetapi karena aktifasi Ki yang terus-menerus selama beberapa tahun terakhir, Meridian Key tidak lagi melebar, tetapi telah kembali ke keadaan semula. Kembali ke keadaan semula ketika berada pada tahap pertama murid pemula roh, tetapi tidak peduli berapa banyak Ki mendalam yang Anda aktifkan, itu akan berubah sesuai dengan jumlah Ki mendalam yang Anda miliki, dan Meridian Key semacam ini tidak lagi mengikuti aturan kematian. Dan sebagian besar orang yang memiliki Meridian Key semacam ini adalah eksistensi pada tahap ke-10 dari Master Roh Langit. 5 jeroan dan 6 usus juga merupakan manfaat dari kondisi yang keras di dunia yang sunyi. Tidak hanya 5 jeroan dan 6 usus, dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Anda, bahkan rambut Anda, telah menerima peningkatan yang tak terbayangkan. Tubuh fisik Anda saat ini sudah beberapa kali lebih kuat daripada ketika Anda memasuki dunia yang sunyi, dan saya khawatir bahwa setiap kultifator Sky Spirit Master tahap ke-4 yang bertarung dengan Anda akan merasa sulit untuk menghancurkan tubuh Anda. Oktagon Anisid berkata perlahan. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dia dengan cemas duduk dan mengaktifkan Key yang dalam, dan ketika dia mengaktifkannya, dia melihat Meridian Key di tubuhnya, hanya untuk melihat bahwa itu seperti yang dikatakan Oktagon Anisid. Ketika yang mendalam Key lewat, Meridian Key akan secara otomatis mengembang, dan lebar perluasannya hampir sama dengan jumlah Key yang dalam, tidak lebih atau kurang. Berapa batas atas ekspansi Meridian Key? Su Yun masih belum terbiasa dengan Key Meridian yang mistis, dan mau tidak mau bertanya. Tidak ada batas atas. Oktagon Anisid berkata, itu tergantung pada seberapa besar Key yang Anda miliki. Tidak ada batas atas. Su Yun terkejut, bukankah itu berarti saya bisa menggunakan semua Key saya yang dalam-dalam satu tarikan napas? Tentu saja, ketika Key Meridian besar, itu akan dapat menopang tubuhmu lebih banyak lagi, seperti ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengaktifkan Key yang dalam, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, menggembung menjadi bola. Kekuatan mengerikan secara tidak sengaja keluar dari tubuhnya, dan Su Yun sepertinya merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di bawah lapisan daging dan tulang. Namun dengan sangat cepat, tubuh Oktagon Anisid menghilang dan kembali ke keadaan semula. Kecuali Meridian Key semacam ini dihancurkan oleh manusia, tidak akan ada masalah dengan mudah, tetapi saya tidak menyarankan Anda menggunakan terlalu banyak Key dalam sekali jalan. Penggarap roh harus menyimpan Key yang dalam untuk melarikan diri kapan saja, dan aliran air yang tipis adalah cara raja. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius. Baiklah. Oktagon Anisid mengembuskan napas dan tertawa, karena kamu sudah mempelajari sebagian besar, Devil Windbreak, maka mari kita mulai mempelajari yang lainnya. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang iblis hitam bermata perak sekali lagi dan melompat mundur, mundur sejauh seribu meter. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa teknik doktrin iblis menekankan kesederhanaan dan keganasan. Tidak ada gerakan yang rumit atau konsep yang berantakan. Nyatanya, pemecah angin iblis yang telah kamu habiskan hampir setahun untuk berkultivasi tidak akan memiliki banyak efek saat kamu mengeksekusinya. Terlalu mudah untuk menghindari gerakan ini. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Gerakannya hebat, dan setiap serangan pedang dipenuhi dengan ki iblis yang kuat. Kecepatannya tidak cepat, tapi aura pedang yang mengerikan sudah cukup untuk mencekik orang. Suyun melihat dengan hati-hati, dia tidak berani bernapas, matanya tertuju pada pedang di tangan oktagon anisid, seolah dia takut jika dia melihat lebih sedikit, dia akan melupakannya. Pedang ada segi delapan menyerang. Itu adalah pemecah angin iblis. Ki iblis berkumpul di angin, lalu berkumpul menjadi harimau dan bergegas kekejauhan. Namun, serangan oktagon anisid belum berakhir. Dia mengayunkan pedangnya lagi, kali ini tebasan vertikal, dan ki iblis yang baru saja dilepaskan dari pedang iblis sekali lagi disimpan, dan hembusan angin iblis lainnya keluar, berubah menjadi harimau iblis di kejauhan. Apa? Suyun langsung tertegun. Gerakan oktagon anisid menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan kecepatannya menjadi semakin ganas. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah mengacungkan hampir seribu pedang. Dengan dia sebagai pusatnya, hampir seribu harimau iblis keluar dari segala arah. Beberapa menghadap ke langit, beberapa menghadap ke tanah, dan Suyun, yang berdiri di kejauhan, bisa merasakan dua harimau iblis yang ganas berlari melewatinya seperti kilat dari kedua sisi. Aura dan tekanan itu benar-benar tak tertahankan. Hampir seribu gerakan, Devil Windbreak. Seberapa kuat Ki yang dibutuhkan. Kultivasi mengerikan seperti apa yang dia butuhkan. Oktagon Anisid berhenti, wajahnya tidak merah, dia tidak kehabisan napas, dan tersenyum pada Suyun, saat ini, kamu harus menjadi sepertiku di saat yang paling buruk, apakah kamu mengerti? Apa? 663 Di langit yang luas, ada sebuah pavilion mengambang. Pavilion ini berdiri di atas awan pelangi, bergoyang bersama awan. Dari luar, pavilion ini tidak menarik dan tidak tinggi. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, orang-orang di tanah hanya akan berpikir bahwa itu adalah burung terbang. Dua sosok terbang menuju pavilion, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang ke dalamnya. Di dalam pavilion, kalian masih datang pada akhirnya. Seorang lelaki tua berjubah kuning duduk di samping tungkupil di pavilion. Dia membuka matanya sedikit dan menatap pria dan wanita yang masuk. Mereka adalah Susentian dan Sen Suek Suek. Keduanya dengan cemas melangkah maju, berlutut dan menyapa serempak, murid menyapa guru. Apakah kamu melihatnya? Ya, memang, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah leluhur pedang tanpa batas. Hanya saja dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Dia dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak berdaya untuk membantu. Susentian menggelengkan kepalanya. Jadi begitulah, pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan acu tak acu, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada jalan lain, saya awalnya dibatasi oleh sekte dan tidak bisa meninggalkan pavilion ini. Tetapi Anda adalah murid saya, dan dia adalah murid agung saya, tidak peduli apa, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kalian tetap di pavilion ini, tunggu saya menyelesaikan pemurnian pil ini. Maka kami akan mulai bersiap untuk menyelamatkan Anda. Bagaimana rencana guru untuk menyelamatkan Liu Luo? Sen Suek Suek bertanya. Bagaimana lagi kita bisa menyelamatkannya? Tentu saja dengan paksa. Orang tua itu berkata dengan acu tak acu, pikiran dan hati orang-orang dari sekte tertinggi telah lama menjadi milik sekte tertinggi. Tidak mungkin bagi Anda untuk membujuk mereka pergi hanya dengan kata-kata, selain paksaan, tidak ada cara lain. Tapi Liu Luo tidak lagi sama seperti sebelumnya. Wajah Sen Suek Suek dipenuhi dengan kekhawatiran, dan berkata dengan rasa sakit, ketika Liu Luo lahir, Guru, Anda membantunya mencuci tulang dasarnya, dan kami juga membiarkannya mengkonsumsi, pil keberuntungan senyuan, bakat dan tulang dasarnya adalah dekat dengan dewa, dan sekarang dia telah memasuki sekte tak tertandingi seperti sekte tertinggi, kultivasinya mungkin luar biasa, dan telah lama lebih kuat dari saya dan Sentian, saya khawatir akan sangat sulit untuk berhasil. Jadi, aku akan memperbaiki obat yang bagus. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, saya secara pribadi akan pergi ke sekte tertinggi untuk memintanya. Selama Liu Luo muncul, saya akan bertarung dengannya, dan selama ini, saya akan mengambil kesempatan untuk memasukkan pil ini. Kedalam tubuhnya, memaksanya untuk melupakan ingatannya, dan kemudian membawanya pergi. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bukankah itu menyinggung sekte yang lebih besar? Guru, bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada sekte? Tuan, ini tidak akan berhasil. Jika kamu melakukan ini, bahkan jika kamu menyelamatkan Liu Luo, kamu masih akan diusir oleh sekte tersebut. Tanpa perlindungan sekte, kamu pasti akan menderita balas dendam dari sekte tertinggi. Su Sentian dengan cepat berkata, tidak ada apa-apa. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, Liu Luo terjebak di sekte tertinggi, saya juga memiliki tanggung jawab. Jika bukan karena saya saat itu, bagaimana dia bisa seperti ini? Selain itu, saya sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lebih baik membuat beberapa persiapan sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke Pilfernes di depannya. Dia menutup matanya dan mengumpulkan energi mendalamnya untuk mengaktifkan Pilfernes. Di dalam dunia yang sunyi, Su Yun masih berjuang untuk berkultivasi. Dia telah tinggal di dalam selama beberapa tahun, dan hanya kurang dari sebulan di luar. Jika lingkungan di sini tidak terlalu buruk, itu akan menjadi tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Sejak Oktagon Anisit mendemonstrasikan gerakannya kepada Su Yun, dia datang menemui Su Yun setiap beberapa bulan, hanya untuk melihat hasil pelatihan Su Yun. Nyatanya, Su Yun sangat menyadari bahwa apa yang Oktagon Anisit ingin dia kembangkan bukanlah apa yang disebut teknik mendalam sekte iblis, melainkan, dia ingin menggunakan teknik mendalam ini untuk melatih kinya yang mendalam, untuk melatih kemauan dan tubuhnya, sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Meski metodenya unik, efeknya sangat jelas. Su Yun juga sangat sabar. Di dunia yang sunyi ini, hari demi hari, tahun demi tahun, dia berlatih hampir sepanjang hari, meningkatkan kinya, mengumpulkan pedangnya, dan melepaskan pedangnya. Ketika dia bisa dengan bebas menggunakan Devil Windbreak, dia mulai mengumpulkan jurus kedua. Setelah jurus kedua, ia mulai berlatih jurus ketiga. Setelah langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah ke enam. Pemecah angin iblis berbeda dari serangan pedang biasa, ia memiliki serangkaian gerakan dan teknik yang berkelanjutan, dan tidak hanya cepat. Dibandingkan dengan teknik pedang angin dewa, itu bahkan lebih indah, tetapi teknik pedang angin dewa juga memberi Su Yun keuntungan besar, yaitu kecepatan dan kecepatan reaksinya. Dengan dua faktor tersebut, Su Yun memang jauh lebih cepat dari orang biasa saat berlatih jurus ini. Pada hari ini, Octagon Anisid duduk di samping dan tertidur seperti biasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pemecah angin iblis Su Yun sudah mampu melepaskan 32 gerakan dalam satu tarikan napas. Meskipun ada celah besar antara dia dan Octagon Anisid, kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari semalam. Rasanya seperti mendaki gunung. Jika seseorang ingin melihat semua gunung, mereka harus mendaki selangkah demi selangkah hingga mencapai puncaknya. Tentu saja, Octagon Anisid sangat puas dengan kemajuan Su Yun, jadi dia tidak memaksakan apapun dan tertidur sendirian. Ini adalah ritme mencuri kemalasan sebanyak yang dia bisa. Tentu saja, Su Yun tidak peduli dengan Octagon Anisid. Dia selalu memperlakukan apa yang disebut Wakil Master Sekte sebagai udara dan berlatih sendiri. Namun, Octagon Anisid yang baru saja tertidur tiba-tiba membuka matanya. Dia buru-buru berdiri dan melepas lencana pesanan dari pinggangnya. Lencana pesanan bergoyang sedikit, dan Ki Setan keluar darinya. Octagon Anisid menempatkan lencana pesanan di wajahnya, dan Ki Iblis mengalir ke kepalanya. Sangat cepat, dia mengungkapkan pandangan pengertian. Tuan Raja Iblis. Tuan-Tuan Setan. Octagon Anisid melepas lencana pesanan di tangannya dan berteriak ke arah Su Yun. Su Yun, yang masih berlatih, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan terus mengacungkan pedangnya. Hanya setelah Octagon Anisid berteriak beberapa kali dia berhenti, dan memandangi Octagon Anisid dengan aneh, Wakil pemimpin Sekte, apakah ada yang salah dengan kultivasi saya? Tidak, tidak, tidak. Bukan karena kamu salah berkultivasi, tapi ada hal lain. Octagon Anisid buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Raja Iblis, saya baru saja menerima perintah dari Sekte Iblis. Saya khawatir saya harus pergi selama beberapa hari. Apa yang salah? Su Yun bertanya. Bukankah itu semua karena alam wanhua? Octagon Anisid menghela nafas, menurut pengintai, untuk menangani alam wanhua, Cloud Heavenly Palace secara khusus merilis beberapa berita tentang leluhur pedang tanpa batas, menyebabkan sejumlah besar orang yang memiliki dendam dengan leluhur pedang tanpa batas pergi ke alam wanhua untuk mencari leluhur pedang. Apa? Su Yun tertegun. Kurasa alasan mengapa Cloud Heavenly Palace melakukan ini adalah karena mereka ingin mengambil keuntungan dari kekacauan untuk merebut wanhua rilem. Namun, yang tidak mereka duga adalah ada kekuatan yang lebih cepat dari mereka. Orang-orang ini sudah bersiap untuk bergerak. Kekuatan apa itu? Su Yun bertanya dengan cemas. Istana Iblis Gelap. Octagon Anisid berkata dengan suara rendah, pengawal Istana Iblis Kegelapan diam-diam telah memerintahkan 10 ahli istana untuk memimpin 7000 elit Istana Iblis Kegelapan dan menyelinap ke alam wanhua. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mendapatkan alam wanhua. Tentu saja tidak mungkin. Lupakan orang-orang ini, bahkan jika kita membuang seluruh Istana Iblis Kegelapan, itu tetap tidak mungkin. Octagon Anisid tersenyum dan berkata, mereka tidak sebodoh itu, jika mereka ingin mendapatkan alam wanhua. Ada dua cara untuk melakukannya, satu adalah untuk mencegat gerbang ke alam wanhua. Istana Setan Kegelapan akan menggunakan teknik rahasia untuk menduplikasi gerbang alam, dan setelah mereka berhasil, mereka akan mengumpulkan penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya yang rakus akan sumber daya alam wanhua, menyerang alam wanhua bersama-sama, dan membagi harta secara merata. Kedua, ini adalah strategi paling sederhana dan paling efektif. Saya rasa itu juga merupakan strategi yang kemungkinan besar akan dipilih oleh Istana Iblis Kegelapan, dan itu adalah memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap ke alam wanhua, dan memanfaatkan fakta bahwa penguasa alam wanhua berurusan dengan musuh dan teman leluhur pedang, untuk diam-diam menyerang alam wanhua, dan mengendalikan alam wanhua. Mereka pasti melakukan ini. Dengan mengatakan itu, wajah Su Yun berubah, dia gemetar ketakutan. Tidak, aku harus menghentikannya. Su Yun memanggil dengan suara rendah. Mendengar itu, Oktagon Anisit bingung, kenapa? Su Yun berpikir sejenak, lalu menempatkan pedang darah merah mistik abadi ke samping, dan membungkuk ke Oktagon Anisit dengan serius, Wakil Pemimpin Sekte, sejujurnya, alam wanhua telah melakukan bantuan besar untuk Su Yun, dan sekarang alam wanhua dalam masalah. Su Yun tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saya harap Wakil Pemimpin Sekte akan mengizinkan Su Yun meninggalkan Sekte Iblis Sejati, kembali ke alam wanhua, dan membantu alam wanhua melewati bencana ini. Sikap Su Yun tulus, kata-katanya tulus, dan kecemasan di matanya sangat kuat. Saat itu, Su Yun dan Hu Kian Mei berani meninggalkan alam wanhua dengan tenang karena dia percaya bahwa Master Realm dapat menangani Jin Moluo dan yang lainnya, tetapi sekarang berbeda, orang-orang yang berurusan dengan alam wanhua adalah seluruh Cloud Heavenly Palace dan Dark Demon Palace, mereka jelas bukan eksistensi biasa yang dapat menangani mereka. Cloud Heavenly Palace memiliki prestise yang sangat tinggi di dunia pedang, jika dia bergerak, kekuatan lain di dunia pedang mungkin juga akan ikut campur, dan situasinya pasti tidak baik, menambahkan bahwa masalah ini melibatkan leluhur pedang, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton, jika bukan karena halangan dan perlindungan yang kuat dari Realm Master, dia dan Hu Kian Mei pasti sudah mati di bawah pedang Jin Moluo. Lebih jauh lagi, jika Master Realm dikalahkan, rilem wanhua tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana leluhur pedang dari rilem dalam bisa damai. Tidak peduli apa, Su Yun harus bergerak. Dia menatap Su Yun sebentar, lalu bertanya, Raja Iblis, Anda mengatakan bahwa alam wanhua telah membantu Anda, apakah itu benar. Bagaimana ini bisa salah, jika bukan karena bantuan orang-orang di alam wanhua, saya sudah lama dibunuh oleh orang-orang di Istana Langit Awan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, Oktagon Anisit berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Dia berdiri dan berkata, kamu tidak perlu pergi ke alam wanhua, kamu terus tinggal di sini untuk berkultifasi, kultifasimu tidak kuat, kamu tidak akan dapat mengubah apapun bahkan jika kamu pergi, aku akan mengurusnya. Masalah alam wanhua, orang-orang dari sekte iblis saya, jika ada permusuhan, saya akan membalas dendam, jika ada kebaikan, tanpa kecuali, misi yang diberikan sekte kepada saya adalah untuk menghentikan Istana Setan Kegelapan, tetapi tidak untuk pergi ke alam wanhua untuk menghentikan mereka, tetapi untuk mengambil keuntungan dari waktu ketika Istana Setan Kegelapan mengirim ahli untuk menangani alam wanhua, saya akan memimpin para ahli untuk mencaplok Istana Setan Kegelapan dan membunuh pengawal, tetapi karena Anda mengatakan demikian. Saya akan melakukan perjalanan ke alam wanhua setelah menganeksasi Istana Iblis Kegelapan. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan dunia yang sunyi tanpa menoleh ke belakang. Wakil pemimpin sekte, harap tunggu sebentar. Suyun dengan cemas berteriak dua kali. Melihat itu, Suyun terdiam lama. Pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pedang darah Scarlet abadi yang abadi lagi, dan mulai berlatih dengan sekuat tenaga. 664 Kekacauan di alam wanhua telah lama menyebar ke alam sekitarnya, dan orang-orang di dunia bela diri tertinggi sedang mendiskusikannya, memperhatikannya dengan saksama. Namun, sebagai alam yang bereputasi, alam wanhua secara alami akan mengirimkan permintaan bantuan kepada kekuatan di sekitarnya setelah mengalami situasi yang sulit. Namun, tidak banyak yang benar-benar bisa naik ke atas panggung. Selain itu, banyak sekte dan kekuatan yang kuat tidak akan melakukan yang terbaik untuk membantu alam wanhua pada saat kritis ini, mereka hanya bertindak. Lagi pula, Cloud Heavenly Palace bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, menambah kekacauan di alam wanhua, banyak orang yang mendambakan sumber daya alam wanhua mengincar mereka dengan tamak. Apakah alam wanhua akan mampu bertahan dari krisis ini atau tidak, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Di dalam Istana Langit Awan, Jin Moluo sedang duduk di ruang pelatihannya sendiri. Sejak kematian pemimpin sekte semua kosong dan istrinya, sekte semua kosong telah menjadi tumpukan pasir lepas. Banyak anggota sekte telah pergi, jadi Jin Moluo segera melapor ke Nyonya Istana, meminta untuk bergabung dengan sekte semua kosong. Nyonya Asgard dari Cloud Heavenly Palace dengan senang hati menerima permintaan ini, dan menyerahkan semua sekte kosong ke Jin Moluo untuk diurus. Bagaimanapun, dia adalah ayah mertua Xiao Chang Tian, dan dengan kekuatan dan identitasnya, para murid dari sekte semua kosong akan tunduk padanya. Selamat tetua Jin, meskipun sekte semua kosong tidak sebagus Istana Langit Awanku, kamu telah mendapatkan begitu banyak ahli untuk mengikutimu, dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Di antara para tetua Istana Surgawiku, kamu akan menjadi yang paling yang penting. Pada saat ini, Tawa Sembrono datang dari luar pintu, dan sesosok tubuh tinggi perlahan masuk. Pendatang baru itu memiliki senyum menjijikan di wajahnya, dan matanya dipenuhi kemalasan. Ketika dia masuk ke ruang pelatihan, dia tidak membungkuk pada Jin Moluo, tetapi malah menemukan tempat dan duduk. Jin Moluo membuka matanya yang panjang dan sipit, menatap pria itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Oh, ini Lord Swat Soverein, saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki di sini. Heh, tidak apa-apa, hanya saja aku sudah lama tidak datang menemui penatua Jin, jadi aku datang untuk melihat hari ini untuk melihat apakah penatua Jin baik-baik saja. Terima kasih, Lord Swat Soverein. Aku, Jin Moluo, selalu baik. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh, lalu terus menutup matanya. Melihat itu, Swat Soverein terkekeh, dia terdiam sejenak, lalu berkata, Kali ini, meskipun Cloud Heavenly Palace kita telah berkontribusi paling banyak, menghabiskan energi dan tenaga paling banyak, tetapi harimau dan serigala dari segala arah memata-mata kita, ingin mendapatkan bagian dari rampasan. Saya telah menerima berita bahwa sudah ada lebih dari 300 pasukan dari 17 alam yang telah mengirim orang ke alam Wanhua, dengan maksud untuk memecah alam Wanhua. Meskipun Istana Langit Awan saya kuat, menghadap begitu banyak orang kuat, saya khawatir kami tidak akan dapat mengalahkan mereka, dan saya khawatir kami tidak akan dapat memperoleh banyak manfaat dari operasi ini. Lord Swat Relem, apa yang ingin kamu katakan? Haha, yang saya maksud sangat sederhana. Master Asger telah memberi Anda tanggung jawab penuh untuk masalah ini, dan saya pikir Anda dapat menahan diri untuk sementara waktu dan menunggu kekuatan itu bertempur sampai mati. Kemudian, Anda dapat bertindak dan menuai keuntungan. Anda dan saya sama-sama anggota Istana Surgawi, dan kami juga memikirkan Istana Surgawi. Kepentingan Istana Surgawi adalah kepentingan kami. Jika kami bertindak gegabu, kami akan menjadi sasaran kritik publik. Lalu kapan menurutmu kita akan bisa menuai keuntungan? Jin Moluo membuka matanya dan berkata dengan acu-ta'acu, selain itu, apakah menurut Anda tidak banyak orang yang memiliki pemikiran ini? Anda juga menunggu meraup keuntungan, dia juga menunggu meraup keuntungan, agar tidak ada yang tergerak. Pada akhirnya, mungkinkah Anda ingin alam Wanhua mengurus semua orang ini sebelum Anda bergerak? Wanhua Rilem adalah sebuah dunia, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Hahaha, Tetua Jin, kamu benar, tapi aku mengerti niat sebenarnya di hatimu. Aku khawatir kamu masih berpikir untuk membalaskan dendam putri dan menantumu, kan? Hehehe, saya mendengar bahwa orang-orang yang membunuh putri dan menantu Anda memiliki hubungan yang baik dengan penguasa alam Wanhua. Anda berharap menggunakan masalah ini untuk memancing mereka berdua, lalu menunggu kesempatan untuk membunuh mereka, bukan? Swat Soverein tiba-tiba tertawa, menatap Jin Moluo dan bertanya dengan serius. Jin Moluo tidak bersuara, tetapi ekspresi wajahnya yang berkedip-kedip telah mengungkapkan segalanya. Melihat itu, Swat Soverein tidak mengeksposnya, tapi saya harap penatua Jin dapat membedakan antara publik dan pribadi. Manfaat dari Cloud Heavenly Palace kami lebih besar daripada keuntungan pribadi apapun, saya dapat memahami pemikiran Anda, tetapi saya harap Anda dapat melihat gambaran yang lebih besar, nelayan yang saya bicarakan, tidak mengacu pada orang-orang dari kekuatan lain yang pergi ke alam Wanhua untuk bertarung sampai mati, tetapi melakukan sebaliknya. Jin Moluo sedikit mengernyit, melawan arus. Apa maksudmu? Pandangan menyeramkan muncul di mata Swat Soverein saat dia tertawa dingin, bukankah orang-orang di dunia mengatakan bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di alam Wanhua kali ini adalah Cloud Heavenly Palace saya. Mengapa kita tidak melindungi kedamaian alam Wanhua, melindungi kedamaian alam surga segudang, dan menghukum sekte-sekte yang memiliki niat buruk. Mereka mengirim pasukan utama mereka ke alam Wanhua untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah, kemudian, kami akan menggunakan alasan mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, dan menunggu pasukan utama mereka untuk bertarung sampai mati dengan yang lain di alam Wanhua, lalu langsung menyerang sekte mereka, menangkap sekte tersebut, membunuh ketua sekte mereka, dan menelan mereka seluruhnya. Dengan cara ini, akan jauh lebih baik daripada langsung pergi ke alam Wanhua untuk mendapatkan keuntungan. Lagi pula, begitu kita memaksa orang-orang itu terpojok, mereka akan membentuk kelompok. Tetapi dengan cara ini, kita hanya akan berurusan dengan satu target, dan setelah kita mengurus sekte-sekte ini satu per satu, kita kemudian akan mengarahkan kepala tombak kita ke alam Wanhua untuk membersihkan kekacauan, dan dengan cara ini, Cloud Heavenly Palace kita pasti akan menjadi pemenang terbesar. Sword Sovereign mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan perlahan memeriksa tubuh pedang. Dia tersenyum, pada saat itu, Wanhua Rilem belaka akan seperti rumput layu di tanah, Anda dapat menginjak-injaknya sembarangan. Penatua Jin, jika Anda ingin membalas dendam, bukankah semudah membalik tangan Anda? Ketika Rilem Master diserahkan kepadamu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Mendengar itu, Jin Moluo mengerutkan kening, tetapi dengan sangat cepat, dia kembali rileks. Dia berdiri, berjalan beberapa langkah di depan Sword Sovereign, dan terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke Sword Sovereign dengan serius. Rencana Sword Sovereign bisa dikatakan unik. Jin Moluo mengagumimu. Saya tidak berani, saya tidak berani, Penatua Jin, saya tidak berani. Sword Sovereign segera membantu Jin Moluo berdiri. Jin Moluo berdiri, dan kemudian bertanya, lalu, Sekte mana yang Sword Sovereign ingin kita tangani terlebih dahulu? Penguasa pedang berpikir sejenak, lalu tertawa, Sekte Batu Kuno adalah Sekte lain. Ada banyak orang di Sekte yang tidak adil, reputasi mereka tidak baik. Jika kita mengalahkan mereka, tidak ada yang akan mengkritik kita, dan Sekte ini tidak jauh dari pintu masuk ke alam Iblis Sejati. Dalam operasi ini, Istana Iblis Kegelapan dari alam Iblis Sejati pasti akan mengambil tindakan. Tuan Istana sudah tidak senang dengan orang-orang di Istana Iblis Kegelapan. Pertama-tama kita akan mengambil Sekte Batu Kuno. Dan kemudian memata-matai pergerakan Istana Setan Kegelapan, begitu kita mengambil Sekte Batu Kuno, kita akan segera memutar kepala tombak kita, memasuki alam Iblis Sejati, menyerang Istana Setan Kegelapan, dan membunuh Tuan Aula mengantarkan. Setelah Dark Demon Palace berhasil, kekuatan Cloud Heavenly Palace kita pasti akan meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, kami akan dapat merencanakan melawan kekuatan dari alam lain, dan kami bahkan akan dapat merencanakan melawan Sekte Iblis Sejati. Sekte Iblis Sejati Wajah Jin Moluo berubah, apakah Suat Soverein benar-benar akan melakukan ini? Kekuatan Sekte Iblis Sejati jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Istana Setan Kegelapan. Selain itu, mereka tampaknya tidak terlibat dalam urusan alam Wanhua kali ini. Tetua Klan, jangan khawatir, Sekte Iblis Sejati tidak lagi sama seperti sebelumnya, Sekte Iblis Sejati saat ini sedang dalam keadaan menurun, dan bakatnya telah layu. Saya mendengar bahwa Wakil Ketua Sekte dari Sekte Setan Sejati sebenarnya adalah seorang anak dengan temperamen buruk, dan Sekte Setan Sejati baru-baru ini menemukan kultifator Guru Roh Langit tahap keempat untuk menjadi Raja Iblis mereka. Heh, Sekte seperti itu? Saya percaya kekuatannya tidak sekuat itu. Setelah menelan Istana Setan Kegelapan, kami akan mencobanya terlebih dahulu. Jika Sekte Setan Sejati benar-benar lemah, kami akan memanfaatkan situasinya, jika dia hanya lemah di luar dan kuat di dalam. Kita bisa pergi? Apa yang bisa dilakukan oleh Sekte Setan Sejati ke Cloud Heavenly Palace saya? Sang Swatlor terkekeh. Setelah Jin Moluo mendengarnya, dia diam-diam menganggupkan kepalanya. Setelah Octagon Anisid pergi, hari-hari berikutnya hanya dibarengi dengan penanaman. 50 tahun di dunia yang sunyi hanya setara dengan 1 tahun di luar. Serangan mendadak di Istana Setan Kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, itu masih membutuhkan penyebaran terus-menerus. Lagipula, Alam Wan Hua dan Sekte Iblis sejati milik 2 tipe orang yang sama sekali berbeda. Yang satu mewakili kebaikan, kedamaian, dan keadilan, dan yang lainnya adalah perwujudan dari kejahatan, keji, dan kelicikan. Bagaimana keduanya bisa bersama? Selain itu, bahkan jika Octagon Anisid bersedia membalas kebaikan Suyun dan menyelamatkan Alam Wan Hua, akankah orang-orang di Alam Wan Hua berani menerima bantuan dari Sekte Setan Sejati? Begitu dia menerimanya, bukankah itu berarti Alam Wan Hua berselingkuh dengan Alam Iblis sejati? Meskipun Myriad Heavens Realm tidak menyukai Devil Cultivator, tidak seperti Sky Martial Continent, True Devil Sek berbeda. Sekte Iblis sejati selalu tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah mengklarifikasi rumor di luar, menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Sekte Iblis sejati itu kejam dan tidak berperasaan, dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Jika Alam Wan Hua menerima bantuan Sekte Setan Sejati, maka akan ada lebih banyak alasan bagi orang lain untuk mengambil tindakan terhadap Alam Wan Hua di masa depan. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Bahkan jika aku meninggalkan tempat ini dan menuju ke Alam Wan Hua sekarang, hanya dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa mengubah apapun. Suyun mengulurkan tangannya, dan menatap telapak tangannya yang diliputi kisetan, tapi sangat pucat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk berkultivasi. Tanpa kultivasi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia memikirkan dirinya sendiri. Segera, dia mengangkat pedangnya dan mulai mengacungkannya. Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi, seseorang hanya bisa terus bekerja keras. Tentu saja, pelatihan membabi buta bukanlah pilihan terbaik, dan juga perlu berpikir lebih banyak saat berkultivasi. Suyun berlatih selama tiga hari, lalu berhenti dan duduk bersilah sepanjang hari, memahami pikirannya sendirian. Dia sudah berada di dunia yang sunyi ini selama hampir dua tahun, dan dia sudah terbiasa dengan cuaca di sini. Terik matahari yang seperti tungku dan bulan dingin yang seperti rumah es bisa dikatakan cuaca yang sangat baik. Jika terjadi hujan lebat, itu akan menghancurkan langit dan bumi, dan seluruh dunia yang sunyi akan runtuh. Namun, itu belum semuanya. Angin kencang bertiup, dan angin kencang bisa memindahkan gunung dan mengguncang kehampaan. Salju musim dingin yang ganas bahkan lebih menakutkan. Itu pasti bukan salju biasa, tapi salju yang beratnya ratusan juta kilogram. Salah satu dari mereka menekan tubuh seseorang, membuatnya sulit untuk bergerak atau bahkan bergerak satu inci pun. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah cuaca kilat. Petir tebal turun dari langit dan menghantam tanah. Tubuh Suyun tersambar petir, dan benar-benar lumpuh sepanjang hari. Dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menahan rasa sakit di sambar petir. Di dunia yang sunyi, Suyun menyadari bahwa dia tidak hanya melatih tubuh dan kultivasinya, dia juga memiliki temperamen yang sangat berharga. Mungkin angin dan hujan yang akan dihadapi di masa depan akan membutuhkan temperamen yang diperoleh dengan susah payah ini. 665 Alam Iblis sejati sangat besar, hanya sedikit lebih kecil dari dunia bela diri tertinggi yang paling terkenal. Alam Iblis sejati dapat dikatakan sebagai tempat dengan penggarap Iblis terbanyak di seluruh alam semesta, dan tempat ini praktis adalah rumah dari penggarap Iblis. Tentu saja, ada juga orang selain penggarap Iblis di alam Iblis sejati, seperti roh Iblis, alam jahat, dan orang biasa. Tentu saja, kebaikan penggarap Iblis berbeda dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia adalah mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik, sedangkan kebaikan penggarap Iblis hanya membunuh lebih sedikit. Tidak peduli siapa itu, selama mereka adalah penggarap Iblis, mereka semua akan memiliki sifat Iblis, dan sifat Iblis itu secara alami haus darah. Beberapa setan tidak membedakan antara hitam dan putih, dan membunuh mereka begitu saja, sementara beberapa hanya membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh, dan setan semacam itu disebut setan yang baik. Istana Iblis kegelapan berbeda, yang berkumpul di sini adalah sekelompok setan ganas yang tidak membedakan antara hitam dan putih, dan hanya mencari keuntungan. Istana Iblis kegelapan juga merupakan sekte Iblis tua di alam Iblis sejati, dan Tuan Aulanya, Sang Punggawa, adalah orang yang sangat kejam dan jahat. Dikatakan bahwa posisinya saat ini sebagai kepala Aula diperoleh dengan membunuh kepala Aula sebelumnya, dan Master Aula sebelumnya ini adalah Master yang telah membimbingnya ke dalam kultivasi. Sekte Iblis kecil di sekitar Istana Iblis kegelapan semuanya dimusnahkan, dan kota Iblis terdekat semuanya milik Istana Iblis kegelapan. Ada lebih dari seratus ribu penggarap Iblis di Istana Iblis kegelapan, dan semua kultivasi mereka tidak biasa. Unggawa pernah menetapkan aturan bahwa siapapun yang memasuki Istana Iblis kegelapan, jika mereka tidak mencapai alam Master Roh Langit dalam waktu tiga tahun, akan diizinkan untuk memakan sesama anggota sekte mereka. Karena itu, ketika yang lebih lemah melihat bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai Master Roh Langit dalam tiga tahun, mereka segera melarikan diri untuk menghindari dimakan oleh sesama anggota sekte, sementara yang lebih kuat berhasil maju ke Master Roh Langit. Akibatnya, tidak ada orang biasa-biasa saja di Istana Setan kegelapan, meskipun mereka brutal, tidak ada yang berani meremehkan Sekte setan ini. Di Aula Utama Istana Iblis kegelapan, Unggawa itu duduk bersila di atas tumpukan tengkorak, diam-diam memandangi setan-setan di bawah. Pengawal itu memiliki wajah dan taring hitam, matanya merah darah, dan dia mengenakan jubah kuning tua. Tubuhnya hampir tiga meter, dan di lehernya ada kalung tengkorak. Dikatakan bahwa tengkorak di bawah altar semuanya adalah penggarap iblis yang kuat yang telah dia kalahkan, dan kalung tengkorak di lehernya adalah tengkorak musuh-musuhnya. Melapor ke Palace Master, Alam Wanhua saat ini dalam kekacauan, musuh leluhur pedang dan teman-temannya sedang mencari leluhur pedang, dan telah berkumpul di Alam Wanhua. Ada total 17 orang, dan setiap orang salah satunya adalah tiran dunia, seseorang yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Semua keberadaan ini adalah keberadaan yang dapat menutupi langit dan menghancurkan bumi, dan sekarang mereka bertarung bersama, menyebabkan seluruh Alam Wanhua bergerak. Bahkan Rilem Master tidak dapat menghentikan mereka. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengambil tindakan. Seorang penggarap iblis dengan empat tangan dan tubuh hitam pekat berdiri dan berkata, para ahli ini semua bertarung di area gerbang alam, dan sangat jauh dari Gunung Linglong. Master Rilem sibuk dengan para ahli ini, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan tempat lain, jika kita mengirim orang untuk menyelinap ke Gunung Linglong dan mengambil alih tempat gelap terlebih dahulu, dan kemudian mencoba mengambil alih Alam Wanhua di masa depan, dapat dikatakan semudah membalik tangan kita. Saya telah memerintahkan iblis terpesona untuk memimpin 3000 penggarap iblis ke Alam Wanhua, dan setelah pintunya selesai, kami akan dapat membawa orang langsung masuk. Alam Wanhua dipenuhi dengan energi roh, dan sangat membantu budidaya penggarap iblis saya, dan semua biji dan benda roh dapat digunakan untuk memurnikan harta dan pil ajaib. Jika masalah ini berhasil, istana setan kegelapan saya pasti akan dapat tumbuh lebih kuat dengan cepat, dan menjadi sekte nomor satu di Alam Setan Sejati hanyalah masalah waktu saja. Penggarap iblis lainnya berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah pengawal. Mem, kalian melakukannya dengan baik. Pengawal itu menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan suara kasar, orang-orang di Alam Wanhua selalu tertutup, bangga dan sombong. Sejak orang-orang di dunia bela diri tertinggi menyebabkan gangguan di dalam, mereka menjadi semakin menentang orang-orang di dunia luar. Tindakan kita telah diperhatikan oleh orang-orang di Alam Wanhua, sampai-sampai mereka mulai menutup Alam Wanhua, dan tidak lagi mengizinkan orang-orang dari dunia luar untuk masuk, yang merupakan penghalang besar bagi pergerakan kita. Itu benar, terutama setelah Rilem Master baru menggantikan tahta, Alam Wanhua menjadi semakin sulit untuk dihadapi, tapi kali ini, kita benar-benar beruntung, Cloud Heavenly Palace telah bergerak, he he, saya takut kali ini, Istana Iblis Kegelapanku akan mendapat banyak uang. Hahaha, setan-setan itu tertawa. Laporan. Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar aula utama, setelah itu, seorang anggota Istana Iblis Kegelapan bergegas masuk. Apa itu? Pengawal itu berkata dengan suara yang dalam. Melapor ke Palace Master, Broken Void Door telah dipasang. Lord Enchanter dan para ahli dari istana kita sedang siaga. Anggota itu berlutut dengan satu kaki dan memanggil dengan hormat. Baiklah. Mata merah darah Punggawa itu memancarkan sinar cahaya, dia berdiri dan berteriak, Kumo. Setan kekuatan. Setan air. Setan mengamuk. Kalian berempat pertama-tama akan memimpin 10 ribu setan kegelapan ke tempat kegelapan, dan setelah menduduki tempat kegelapan, kalian akan mengusir semua penggarap roh di Gunung Linglong, memasang penghalang, membangun segel arai, dan mencegah orang-orang dari alam wanhua menyerang. Nanti, saya akan memanggil kekuatan lain dari alam iblis, dan meminta mereka bergerak bersama dengan istana iblis kegelapan kita. Ketika semua iblis memasuki alam wanhua, alam wanhua tidak lagi menjadi lawan kita, dan seluruh alam akan berada dalam jangkauan kita. Ketika iblis mendengar ini, mereka sangat bersemangat dan segera berteriak, Hallmaster bijaksana. Cepat dan lakukan. Iya pak. Setan segera pergi. Dengan sangat cepat, sebagian besar ahli dari Dark Demon Palace telah berkumpul, dan melalui broken void door raksasa di tengah aula, mereka mulai memasuki tempat gelap alam wanhua satu persatu. Pada saat ini, sejumlah besar devil cultivator dari Dark Demon Palace telah muncul di Dark Place. Penggarap iblis ini tidak membedakan antara benar dan salah, dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Serangan istana iblis kegelapan dapat dikatakan telah menambah minyak ke dalam api di alam wanhua, tetapi master alam tampaknya telah memperkirakan bahwa orang-orang di alam wanhua akan datang untuk menimbulkan masalah, dan telah lama mengirim rong muke untuk memimpin. Para ahli dari alam wanhua ke Gunung Linglong. Dia tidak bisa mengendalikan musuh dan teman leluhur pedang yang bertarung dan membunuh satu sama lain untuk mencari leluhur pedang, dan karena dia tidak bisa mengendalikan mereka, dia harus memfokuskan kekuatannya pada mereka yang bisa mengendalikan mereka. Saat ini, 100 mil jauhnya dari Istana Iblis Kegelapan. Sekelompok Spirit Cultivator yang mengenakan pakaian Blademaster terbang perlahan. Orang-orang yang memimpin adalah Sword Soverein dari Cloud Heavenly Palace dan Jin Moluo. Sang Sword Lord menyimpan cakram di tangannya yang bersinar, dia menoleh dan tersenyum pada Jin Moluo. Orang-orang dari Dark Demon Palace telah bergerak, mereka sudah mulai menyerang wanhua rilem, dan saat ini sedang bertarung di Dark Place, bertarung dengan orang-orang dari wanhua rilem dan Gunung Linglong seperti api yang berkobar. Kali ini, Dark Demon Palace bahkan telah menghancurkan ibu kota lama mereka, ada lebih dari 40 ribu Devil Cultivator, semuanya ahli, aku memperkirakan bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir sebelum 8 atau 9 hari. Ada begitu banyak penggarap roh di Gunung Linglong, dan para ahli dari alam wanhua juga bukan orang biasa. Meskipun Istana Iblis Kegelapan telah mengirimkan 40 ribu orang, itu masih jauh dari cukup. Jika tebakanku tidak salah, pengawal pasti akan mengirim lebih banyak orang, mungkin penggarap iblis lainnya juga akan ikut campur. Jin Moluo berpikir dalam-dalam. Itu benar, jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama. Sang Swatlor tersenyum dan melambaikan tangannya, semuanya, berhenti dan tunggu perintah. Ya, Tuan Pedang. Semua orang berteriak ketika mereka duduk bersila di tanah. Semuanya berasal dari Cloud Heavenly Palace, mereka dikemas dengan padat, dan jumlahnya lebih dari 10 ribu. Tubuh mereka masih berlumuran darah, dan permusuhan mereka sangat kuat, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran. Setelah berhenti, setiap orang mulai bermeditasi dan memulihkan kim mereka. Swatlor dan Jin Moluo duduk bersama, mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Meskipun Jin Moluo muat dengan harimau yang tersenyum di depannya, dia tidak punya pilihan selain mengagumi kecerdasan pihak lain. Alam Wanhua berada dalam kekacauan, orang hanya melihat kekayaan Alam Wanhua, tetapi mengabaikan kekayaan yang secara tidak sengaja diungkapkan orang lain. Munculnya sejumlah besar Dark Demon Palace di Dark Place menyebabkan seluruh Linglong Mountain menjadi gempar. Dengan Yan Wen dari Feather Moon Pavilion sebagai pemimpin, berbagai sekte membentuk aliansi dan mulai menyerang balik orang-orang dari Dark Demon Palace. Namun, meskipun tidak banyak orang di Istana Iblis kegelapan, semuanya ahli, dan hampir semua iblis setidaknya memiliki tingkat pertama dari Master Roh Langit atau lebih tinggi, dan di antara mereka, ada banyak yang berada di atas tingkat kelima dari Master Roh Langit, dan level rata-rata mereka jauh lebih rendah, jadi sangat sulit untuk melawan mereka. Setiap hari, penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya akan mati dengan menyedihkan di cakar iblis, jika bukan karena Rong Muke memimpin para ahli Realm Tree untuk mendukung mereka tepat waktu, hanya dengan Yan Wen dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melawan. Saat ini, pintu masuk ke tempat gelap sudah ditempati oleh penggarap iblis, semua iblis mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas menuju Gunung Linglong, penggarap roh bersumpah untuk bertarung sampai mati, Rong Muke bertarung dengan iblis ajaib untuk asementara, dan merasa bahwa kekuatannya kurang, dia tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang yang kacau, dan memasuki pusat Gunung Linglong. Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya nakal di gunung telah melarikan diri, hanya menyisakan sebagian dari penggarap roh yang saleh dan bertanggung jawab, serta orang-orang dari sekte. Ketika Rong Muke kembali, dia segera dikelilingi oleh sekelompok petinggi sekte dan petinggi Realm Tree S. Perdana Menteri, situasinya tidak baik, penggarap iblis ini memasuki alam wanhua kita dari suatu tempat, mereka tampaknya mendapat bala bantuan setiap hari, setelah membunuh satu, dua lagi datang, dan ada ahli sebanyak awan, kita bukan mereka cocok sama sekali. Menteri penting dari Realm Tree, Yang Lang, dengan cepat berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan ekspresi cemas. Saya pikir akan sangat sulit bagi kami untuk mempertahankan Gunung Linglong. Kita harus bertahan meski kita tidak bisa mempertahankannya. Bagaimana kita bisa menyerah di tempat ini? Zhang Lu Kuang dari Kin Songsek berjalan dengan langkah besar dan berteriak. Apakah pemimpin sekte Zhang bermaksud membela sampai mati? Mengapa Anda harus melakukan ini? Kita sama sekali bukan tandingan Istana Iblis kegelapan, jika kita bertarung sampai mati seperti ini, kita hanya akan bertarung sampai mati, keuntungan tidak akan menutupi kerugian, meskipun Gunung Linglong bagus, tetapi kita tidak perlu bertarung dengan hidup kita, selama kita tetap hidup, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kayu bakar, ketika waktunya tepat, kita akan melawan bersama dengan para ahli pohon rilem, bukankah itu sama? Seorang pemimpin sekte dari sekte kecil di sampingnya berkata. Mendengar itu, Zhang Lu Kuang membuka mulutnya, dia ingin membantah, tetapi dari sudut matanya, dia melihat spirit cultifator yang terluka di sekitarnya, serta kekhawatiran di wajah mereka, dan pada akhirnya, dia menelan kata-katanya. Tuan Zhang, saya tahu bahwa Anda sebenarnya sangat enggan berpisah dengan tempat ini. Meskipun Anda adalah orang-orang dari dunia luar dan tinggal di sini, perasaan Anda mungkin tidak dangkal seperti kami, tetapi situasinya mendesak, dan sulit bagi kami untuk terus berjuang dengan kekuatan kami. Mundur untuk bertahan dalam situasi ini bukanlah strategi yang buruk. Rong Muke membuka mulutnya, suaranya acuh tak acuh, tetapi jejak ketidakberdayaan melintas di matanya yang dulu. Melihat itu, Zhang Lu Kuang menghela nafas dan hanya bisa menganggupkan kepalanya, baiklah, saya akan mendengarkan Anda, Perdana Menteri. Terima kasih telah menonton!